Salah satu elemen penting saat menulis copywriting adalah call to action. Nah, gimana sih caranya mengoptimalkan call to actionmu agar lebih persuasif? Kita akan bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syawandrias, dari socialmediamarketer.id tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini kita akan belajar gimana sih caranya atau saya akan memberikan 5 tips ya buat teman-teman di sini gimana caranya menulis call to action dalam copywriting teman-teman. Apa aja yang bisa kita optimalkan, apa aja yang kita bisa tambahkan sehingga tujuannya dan harapannya call to action teman-teman bisa lebih persuasif. Tanpa basah-pasah lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Jadi ada 5 teman-teman yang kita bahas ya. Yang pertama adalah buatlah kalimat persuasif teman-teman. Yang kedua perhatikan tanda baca. Dan yang ketiga gunakan kata sekarang. Yang empat fokus ke mereka. Dan yang kelima tunjukkan value-nya ke mereka. Kita akan kupas satu persatu teman-teman agar kamu lebih dapat gambarannya. Yang pertama kalimat persuasif. Nah ini ada 2 contoh teman-teman yang bisa kamu bandingkan langsung ya. Yang pertama ada produk baru di toko X. Yang kedua ayo datang ke toko X ada produk baru di sana loh. Nah terlihat bedanya ya. Yang pertama ada produk baru di toko X itu kita nggak mengajak mereka untuk datang ke toko itu. Kita hanya menginformasikan ini loh ada produk baru di toko X. Nah orang saat membaca tulisan seperti ini responnya kebanyakan adalah oh ya oke gitu kan. Hanya jadi informasi. Sementara kita tahu sendiri bahwa tujuan copywriting itu memersuasi atau mengajak orang melakukan rindangan tertentu. Maka dari itu kamu bisa tambahkan kata-kata seperti yuk, ayo, mari, apalagi segera dan lain sebagainya. Agar kamu bisa mengajak orang untuk melakukan rindangan tertentu. Itulah pentingnya kata-kata aksi gitu kan ya atau kata-kata ajakan. Itu penting banget. Jadi langkah pertama saat kamu menulis call to action pastikan kamu memberikan kata-kata aksi atau kata-kata ajakan ini. Harapannya saat kamu memberikan kata-kata ajakan ini, copywritingmu, call to actionmu bisa lebih membucuk dan lebih persuasi. Oke. Dua, tanda baca teman-teman. Ini mungkin terdengar spele gitu kan ya bagi sebagian orang. Dulu saya menganggap spele juga ya kenapa sih kita memperhatikan tanda baca ya. Tapi semakin ke sini teman-teman semakin saya sadar bahwa komunikasi secara lisan dan tulisan itu berbeda. Oke, lisan ngomong seperti ini yang diperhatikan apa? Ya, intonasinya, mimik wajah gitu ya, bahasa tubuh itu yang penting. Tapi kalau tulisan, nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa menunjukkan ekspresi kita lewat tulisan. Makanya ada yang namanya tanda baca, ada yang namanya caps lock, ada yang namanya huruf tebal dan lain sebagainya. Itu untuk memudahkan kita. Sama halnya saat teman-teman di sini menulis call to action atau ajakan bertindak untuk orang lain. Jadi, kamu bisa memberikan tanda seru. Kenapa? Karena tanda seru itu kan apa ya, tanda baca yang digunakan untuk mengajak orang atau memerintahkan orang. Dan menunjukkan kalau ini kalimat seru atau kalimat berita. Jadi, itu penting banget untuk kamu pertimbalkan. Jadi, kalau misalkan call to action atau ajakan, ya pastikan kamu memberikan tanda seru. Kalau misalkan kalimat pertanyaan, ya kamu memberikan tanda tanya. Dan lain sebagainya. Disesuaikan teman-teman dengan tujuan kamu hafal. Jadi, tanda baca itu penting. Tapi di sini, contohnya kita bahas ya, yang pertama sama yang kedua. Kalau kamu lihat, yang ini pastikan kamu like dan save konten ini ya, ya kalimat yang biasa. Tapi kalau ini kalimat seru atau kalimat berita. Untuk mengajak orang, like dan save konten ini. Oke, itu yang kedua. Tanda baca ini harus kamu optimal. Tiga, gunakan kata sekarang. Jadi, akan lebih jelas. Coba kamu lihat dua contoh ini. Yang pertama, ayo ambil promo rotinya. Oke, ya sebenarnya nggak masalah gitu kan. Kalau kita perhatikan, ada kata aksinya gitu kan. Ada kata serunya, ayo. Terus ada tanda bacanya juga, tanda seru gitu kan. Itu sebenarnya oke-oke aja. Cuma, kamu bisa tes ya. Dan coba dengan menambahkan kata sekarang. Karena saat kita menambahkan kata sekarang, orang itu bisa tergerak dan melakukan tindakan saat itu juga. Karena ada kata sekarangnya. Jadi, ini teman-teman bisa coba. Bukan hal yang pasti. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat yang ini sebenarnya udah oke. Tapi kalau kamu ingin menambahkan sesuatu yang agar lebih persuasif gitu kan. Kamu bisa menambahkan ini, kata sekarang. Bisa dicoba, dan bisa kamu tes dan ukur hasilnya gimana. Jadi, ya nggak subjektif dari saya gitu kan. Tapi kamu bisa nanti mencoba sendiri. Kamu bisa mendapatkan banyak variasi ya. Tiga, fokus ke mereka. Nah, ini penting banget teman-teman. Saat kita menulis call to action, teman-teman. Sebenarnya nggak masalah gitu kan. Kalau kita bilang, saya mau kamu klik link bio sekarang. Tapi, kalau kata-kata seperti itu, itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang punya authority tinggi. Atau orang-orang yang authority-nya atau apa ya. Terkenal banget gitu kan. Jadi, dia itu punya pemimpinan luar biasa gitu kan. Jadi, saat kita bilang, saya mau kamu klik link bio, itu mereka lebih terkenal. Tapi, kalau misalkan kita kayak orang biasa, mungkin ya, mungkin belum terkenal. Kamu bisa coba dengan yang kedua. Kamu boleh klik link bio sekarang. Jadi, kita nggak terkesan memerintah mereka. Tapi, kita bilang boleh. Atau kamu bisa. Jadi, ya itu teman-teman bisa coba nanti ya. Dan pastikan teman-teman, saat menulis call to action atau copywriting, itu gunakan kata ganti orang kedua ya. Seperti kamu, anda, lu, dan lain-lain. Hindari kata kayak kalian. Jadi, kalau misalkan teman-teman bilang nih, apakah kamu ingin belajar copywriting? Secara terstruktur dan mengetahui apa yang penting. Nah, itu lebih baik dibandingkan kamu bilang, apakah kalian mau belajar copywriting? Karena kalian itu kan menargetkan banyak orang ya. Jadi, nggak kayak langsung ngobrol sama satu orang. Maka dari itu, misalkan di kata kamu atau anda, agar copywriting-mu atau call to action-mu bisa lebih persuasi. Nomor tiga, yang kelima, teman-teman maksud saya, ini tunjukkan value-nya. Nah, ini juga beberapa kanan ini rame ya, karena ada yang bilang call to action versus call to value gitu kan. Jadi, call to value itu apa? Sebenarnya call to value itu sama kayak call to action, cuman kamu menunjukkan value-nya. Apa yang mereka akan dapatkan setelah mereka melakukan dindakan tertentu. Sebagai contoh, kalau kita bilang ini ya, kamu boleh klik link bio sekarang. Sebenarnya itu sudah oke, tapi kamu bisa tambahkan ini, value-nya buat mereka apa setelah mereka klik link bio. Contohnya, kamu boleh klik link bio sekarang untuk dapatkan promonya. Nah, itu jadi mereka jelas. Kalau mereka klik link bio, mereka bakalan dapatkan apa. Nah, ini teman-teman tentu bisa tes dan coba sendiri hasilnya gimana. Kalau misalkan responnya lebih bagus dengan menambahkan value, ya kamu bisa tambahkan ya. Nah, dengan teman-teman menambahkan value-nya, orang itu bisa lebih jelas dan cita kamu bisa terlihat lebih menarik. Sebagai contoh yang lain, gimana mas? Contohnya yang lain seperti ini. Nah, kalau misalkan konteksnya kita ingin jualan baju ya. Ya, alih-alih teman-teman bilang, dapatkan bajunya sekarang, kamu bisa ganti, coba ya. Yuk, bercantik dirimu sekarang. Jadi, value-nya terlihat gitu kan. Nah, itulah bisa teman-teman optimal kan. Dengan teman-teman menambahkan value, itu orang bisa terlihat lebih jelas kan, apa yang mereka akan dapatkan. Saat mereka lebih jelas mendapatkan apa, tentunya, ya, call to action teman-teman, harapannya bisa lebih persuasif dan bisa lebih memujuk, sehingga orang ingin melakukan tindakan tertentu. Ya, dan itu aja teman-teman, lima tips dari saya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu kamu dalam menulis call to action lebih persuasif. Pastikan juga kamu, kalau misalkan suka dengan konten-konten di channel ini, subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, agar nggak ketinggalan informasi lainnya, seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Dan kalau misalkan kamu ingin belajar di kursus online kita secara gratis, sekarang udah ada lima kelas ya, kelas TikTok Marketing, VR Marketing, Content Creator, Storytelling, dan Optimasi Instagram Hashtag, kamu bisa akses linknya, atau kursusnya, dengan cara klik link yang ada di bawah ini. Ya, klik link website kita. Itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video-video yang lain. selamat menikmati.